Selamat datang di channel Kupat Tahu, aku Dapat Tahu Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe-nya ya Untuk mendukung channel ini agar bisa lebih maju lagi dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua Apa kabar teman-teman semua? Semoga kondisinya sehat dan bahagia selalu ya Meski di tengah pasal pandemi yang penuh ketidakpastian ini Pada kesempatan kali ini, channel kami akan membahas mengenai Salah satu minuman kesehatan yang dapat membantu meningkatkan imun tubuh kita di masa pandemi ini Yakni, madu Madu adalah salah satu makanan yang sering dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, cairan manis ini telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu dalam pengobatan Ayurveda Sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh Sebuah teman yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga Menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun yang lalu Sampai saat ini pun, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh Tapi, apa saja manfaat dari madu yang sudah terbukti secara ilmiah? Mari kita lihat 10. Manfaat Madu Yang pertama, Energy Booster Madu merupakan cairan kental manis yang dibuat oleh lebah Lebah mengumpulkan gula dari nektar bunga di lingkungannya Produk akhirnya itu adalah madu Yaitu cairan yang berfungsi sebagai pencadangan makanan untuk lebah Merangkum dari health line, secara nutrisi 1 sendok makan madu itu mengandung 64 kalori dan 17 gram gula Termasuk fructosa, glukosa, maltosa, dan sucrosa Kandungan tersebut membuat madu menjadi sumber energi yang sangat baik Glukosa dalam madu, itu dapat diserap oleh tubuh dengan cepat dan memberikan dorongan energi langsung Sementara itu, fructosa memberikan energi berkelanjutan karena diserapnya lebih lambat Madu juga ditemukan menjaga kadar gula darah cukup konstan dibandingkan dengan jenis gula lainnya Yang kedua, mengobati batuk Sebuah studi tahun 2012 yang terbit dalam jurnal Pediatrics menemukan bahwa Konsumsi 2 sendok teh madu bisa membantu menyebukkan batuk yang membandel Hal ini diketahui karena sifat antimikroba dalam madu yang bisa membunuh bakteri tertentu Penelitian lain yang melibatkan 139 anak Menemukan bahwa madu dapat meredakan batuk di malam hari Dan meningkatkan kualitas tidur dibandingkan dengan obat batuk anak Wow, ternyata madu itu sangat bermanfaat sekali ya Kemudian merangkum dari CNN Penelitian lain di Italia dan Israel juga menunjukkan hasil serupa Meski menggunakan jenis madu yang berbeda Meski begitu, madu tidak boleh diberikan pada anak ya Yang terutama anak di bawah usia 1 tahun Ini karena sistem pencerahan bayi tidak dapat mengatasi kontaminasi dalam madu Tetapi untuk anak di atas 1 tahun aman dikonsumsi tentunya Yang ketiga, membuat tidur semakin nyenyak Nah, jika Anda sulit tidur, tidak ada salahnya mengkonsumsi madu Melansir dari NDTV Food, madu dapat melepaskan serotonin Oleh tubuh, serotonin akan diubah menjadi melatonin Senyawa kimia yang mengatur kualitas tidur Anda bisa menambahkan 1 sendok teh madu ke dalam segelas susu hangat Atau secanggir tes sebelum tidur ya Yang keempat, membantu penyembuhan luka dan luka bakar Pengobatan madu tropikal untuk menyembuhkan luka dan luka bakar Telah dilakukan sejak zaman Mesir kuno Hal ini juga didukung dengan 26 penelitian yang menunjukkan hasil yang serupa Bayangkan 26 penelitian Dalam sebuah tinjauan terhadap 26 penelitian tersebut Ditemukan bahwa madu paling efektif untuk menyembuhkan luka bakar dan luka parsial Yang terinfeksi setelah operasi Dalam penelitian lain, madu tropikal menyembuhkan sekitar 97% Dengan pasien dengan luka diabetik Para penelitian percaya bahwa hasil penyembuhan madu itu berasal dari sifat antibakteri dan anti-inflammasi Serta kemampuan untuk memelihara jaringan di sekitarnya Yang kelima, menurunkan tekanan darah Melansir dari Healthline, madu mengandung senyawa antioksidan yang telah dikaitkan dengan penurunan tekanan darah Penelitian lain yang dilakukan pada tikus dan manusia menunjukkan bahwa sedikit penurunan tekanan darah dengan mengkonsumsi madu Jadi, madu itu baik dikonsumsi untuk para penderita darah tinggi juga ya Oke, kita masuk yang ke-6 Menjaga kadar kolesterol Beberapa penelitian menunjukkan bahwa adanya ikaitan antara konsumsi madu dengan kadar kolesterol Madu diketahui dapat mengurangi kolesterol jahat, LDL Sambil secara signifikan meningkatkan kolesterol baik atau HDL Sebuah studi yang dilakukan pada 55 pasien membandingkan madu dengan gula pasir Hasilnya, madu menyebabkan penurunan LDL 5,8% dan peningkatan kolesterol HDL 3,3% Tidak hanya itu, konsumsi madu juga menyebabkan penurunan berat badan sebanyak 1,3% Yang ke-7 Menurunkan kadar triglycerida Triglycerida adalah salah satu jenis lemak yang ditemukan dalam darah Peningkatan jenis lemak ini merupakan salah satu faktor risiko penyakit jantung Uniknya, banyak penelitian yang telah mengaitkan konsumsi madu secara berkala Dengan kadar triglycerida yang lebih rendah Yang ke-8 Baik untuk jantung Tiga manfaat sebelumnya kerap membuat madu dikaitkan dengan kesehatan jantung yang lebih baik Namun, selain itu Kandungan venol dan senyawa antioksidan Lain juga dikaitkan dengan pengurangan risiko penyakit jantung Madu diketahui dapat membantu pembesaran arteri di jantung Sehingga meningkatkan aliran darah ke jantung Di samping itu juga madu dapat mencegah pembentukan gumpalan darah Yang bisa menyebabkan serangan jantung dan stroke Yang ke-9 adalah mengontrol berat badan Sebuah studi yang terbit dalam Journal of American College of Nutrition tahun 2010 Menemukan bahwa madu dapat membantu mengenalikan nafsu makan Konsumsi madu sebelum tidur itu membuat tubuh membakarkan lebih banyak lemak Selama berjam-jam di awal jam tidur Kemudian yang ke-10 Yang terakhir adalah menghilangkan ketombe Menghilangkan ketombe? Apakah betul? Sebuah studi yang dipublikasikan pada European Journal of Medical Research tahun 2001 Menemukan bahwa madu bisa membantu menghilangkan ketombe Coba saja ya kalau tidak percaya Baiklah kita telah sampai di akhir video Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya Untuk meningkatkan channel ini menjadi lebih baik lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton